Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, malam ini dari Jogja Saya akan naik kereta menuju ke Malang Dan malam ini saya juga belum pesan tiket kereta sih Jadi juga bingung mau naik kereta apa Udah banyak tiket kereta yang habis sebenarnya Karena hari ini tuh sebenarnya tanggal merah dan long weekend Rencananya hari ini saya mau naik kereta api Malabar Soalnya bisa beli tarif khusus yang langsung dari Jogja ke Malang Biar lebih murah Tapi ternyata tiket kereta api Malabar ini udah ludes terjual Paca kecek jadwal nemu sih satu-satunya kereta yang jamnya masih cocok dari Jogja ke Malang Yaitu kereta api Kertanagara Nah biar bisa lebih murah dari Jogja ke Malang naik kereta api Kertanagara Malam ini saya mau ngetank naik KRL dulu dari Jogja ke Solo Tarifnya cuma 8.000 rupiah saja Dan nanti lanjut naik kereta api Kertanagara Beli tarif khusus Solo Madiun dulu Karena kalau tarif khusus kereta api Kertanagara Gak bisa langsung sampai ke Malang Jadi harus mutus-mutus di beberapa ruta tertentu Ini juga agak deg-degan sih Karena udah banyak tiket kereta yang habis Dan udah ngecek kereta api Kertanagara Tiketnya juga udah sisa beberapa kursi aja Kira-kira bisa sampai Malang gak ya Nanti kalau ngetank kayak gini pas long weekend Tonton video sampai selesai ya Dan jangan di skip Tiba di stasiun Solo Balapan Jadi tadi naik KRL dari Jogja menuju ke Solo Rame juga KRLnya perumpangnya Tapi saya paling belakang sih tadi Masih lumayan gak berdesek kan Sekarang sudah tiba di stasiun Solo Balapan Tadi dari Jogja Naik KRL menuju ke Solo Balapan Tarifnya 8.000 rupiah Dan penumpangnya juga rame sih Solo Balapan Gak tau pada naik apa ya Mau balik ke Jakarta atau pada nungguin KRL Ini saya jadi transit dulu Sama nungguin kereta selanjutnya Jadi tadi selama perjalanan dari Jogja menuju ke Solo Saya sudah beli tarif khusus Untuk rute Solo menuju ke Madiun Dengan kereta api Kertanegara teman-teman Belinya 2 jam sebelum ke perangkatan Jadi pas jam 8an ya Karena kereta api Kertanegara Jadwal perangkatnya dari stasiun Solo Balapan Itu jam 22 Jadi tadi jam 8an Waktu di dalam KRL Saya beli tarif khusus kereta api Kertanegara Baru sampai Madiun Nah nanti sebentar lagi kita akan beli lagi Tarif khusus untuk rute Madiun menuju ke Malangnya Jadi ini cara ngecer, ngeteng biar lebih murah Oke kita keluar dulu ya Tap in Tadi kan tap in Sekarang tap out dulu Nah kalau naik KRL ini ada Bisa pakai 3 cara ya Pertama menggunakan kartu multi trip Itu bisa beli di loket Kartu loket yang ada di stasiun Atau juga menggunakan e-money Seperti e-money mandiri, BCA flash ya Breezy dan lain-lain Lalu bisa juga menggunakan aplikasi Gojek Nanti belinya di menu Go Transit teman-teman Jadi ada 3 cara untuk naik KRL Jogja Solo Hari ini tanggal 9 Februari Hari Jumat ya Dan ini juga kayaknya hari kecepit Karena kemarin tanggal merah Besok tanggal merah Dan saya mencoba buat ngeteng Jadi naik kereta Tapi mutus-mutus teman-teman Dan saya malam ini akan menuju ke Malang Karena kalau saya lihat Tarif kereta yang langsung Dari Jogja menuju ke Malang Itu mulai dari Yang tersisa ya Mulai dari Rp255.000 Yaitu kereta api kereta negara Berangkatnya dari Jogja jam 9 malam Malang jam setengah 4 pagi Itu kelas ekonomi Ekonomi premium Rp250.000 kalau nggak salah ya Tarifnya yang tersedia pada hari ini Dan Ini saya mau nyoba Agak nekat juga ya Karena libur Long weekend Tapi nyoba Naik kereta ngeteng Pake tarif khusus Biar lebih murah Jadi tadi dari Jogja ke Solo dulu Biar kita bisa dapet tarif khusus yang agak murah ya Naik KRL Rp8.000 Dan tadi saya pas di KRL Juga udah beli Tarif khusus kereta api kereta negara Dari Solo menuju ke Madiun Kalau beli tarif khusus dari Jogja langsung ke Madiun Itu Rp90.000 atau Rp105.000 ya Saya lupa Nanti coba saya cantumin ya Jadi kalau kita motong ke Solo dulu Naik KRL Itu bisa hemat sekitar Rp20.000-Rp30.000 teman-teman Nah nanti setelah ini Sambil menunggu kereta api kereta negara Masuk di stasiun Solo balapan Saya akan beli lagi tarif khusus dari Madiun Menuju ke Malangnya Tadi saya ngecek masih sekitar 60-an kursi Ya kira-kira insya Allah masih aman ya Karena masih lumayan banyak kursinya Semoga aja dapat Ini agak dredek juga nih Udah beli sampai Madiun Tapi nanti Madiun ke Malangnya dapat gak nih Ini cara ngeteng teman-teman Jadi nanti kita total terakhir Kira-kira berapa sih biaya yang akan dihabiskan Dari Jogja menuju ke Malang Dengan cara yang saya lakukan ini Sekarang jam 21 lebih 5 menit Oke kita langsung saja masuk ke dalam Karena kita sudah punya piket kereta api kereta negara Dari Solo menuju ke Madiun Eh di Solo balapan ada foto boot lucu Let's go 2024 naik kereta Lucu banget ini Foto bootnya Kok bisa disini ya Ini ada tripodnya nih Kalau mau pakai timer bisa ditaruh sini Terus kita foto disana nih Nah ini kita sudah mendekati Pintu masuk ke berangkatan Untuk kereta api jarak jauh ya Dan di ujung sana ada loket Jadi misalkan kita beli tiket mendadak Beli go show Tarif khusus Itu bisa dilayani pada hari keberangkatan Hari H Jadi sekarang loket itu gak bisa lagi pesen jauh-jauh hari teman-teman Pembelian secara langsung atau go show Dan bisa juga untuk beli tarif khusus Misalkan tiketnya masih tersedia Disini juga ada informasi Tiket kereta yang masih tersedia ya Buat tanggal 9 Wuhh Jakarta banyak banget Lodaya Wijaya Kusuma Abis Gajayana Ini arahnya kemana ya Kertanagara Oh gak ada ya Jadi teman-teman Kalau misalkan mau beli tarif khusus Atau go show Di loket stasiun bisa juga Mulai 2 jam sebelum keberangkatan Tapi amannya sih beli Langsung pakai aplikasi akses ya Akses BKI Apalagi kayak saya ngeteng Mutus-mutus Nanti kan sampai Madiun gak mungkin kan keluar ke loket lagi Jadi udah beli Tiket Sebelum Jadi sebelum sampai di Madiun Kita harus udah beli tiket tarif khususnya Karena yang dilayani 2 jam sebelum keberangkatan Tapi kalau beli langsung di loket Bisa sampai 5 menit sebelum keberangkatan pun Ketika tiketnya masih ada bisa dilayani Oke kita langsung masuk aja ke dalam ya Nah di Solo ini Untuk kereta api jarak jauh bisa Ada 2 cara untuk masuk ya Kita bisa menggunakan sistem Pasal ignition atau boarding yang manual menggunakan tiketan KTP Kalau mau pakai yang ini harus daftar dulu Ini ada petugasnya disini temen-temen Ada masnya Karena saya udah daftar kita masuk aja langsung Tinggal lewat Jadi bisa lebih cepat kalau buru-buru enak Ini ada sofa di ruang tunggu Dalam kereta negara Kereta yang akan saya naiki nanti berangkat dari Solo Balapan Ini jam 10 malam temen-temen Masih ada waktu sekitar 1 jam Dan saya harus beli tiket tarif khusus lagi Jam 21.30 Karena jadwal keberangkatan kereta api kereta negara Yang saya naiki untuk menuju ke Malang Dari stasiun Madiun berangkatnya jam 23.30 Eh 23.20 kalau nggak salah ya Jadi ini sebentar lagi Saya harus beli tiket lagi Sekitar 20 menitan lagi Sambil menunggu keretanya masuk Oke temen-temen Sudah jam 21.26 ya Kita cek Sudah turun Sudah keluar Harga tarif khususnya 105.000 dari Madiun menuju ke Malang Oke kita booking dulu Yang ini Sama aja sih sebenernya Jadi ini surplus Cuma CAJP itu sebenernya Kursinya juga sama Keretanya juga sama Kalau kelas ekonomi Di kereta yang sama ya Ini cuman buat membedakan Range harga aja Tapi kalau tarif khusus ya Harganya jadi sama 105.000 semua Akhirnya kebeli juga Tarif khusus lanjutan Dari Madiun menuju ke Malang Jadi malam ini Bisa menuju sampai ke Malang Dengan tenang Bisa bobo nyanyakan nanti Nggak mikirin tarif khusus lagi Sekarang jam 21.50 temen-temen 21.49 Saya baru saja ngecek juga Tarif khususnya ternyata masih banyak Masih ada 60-an kursi Dari Madiun sampai ke Malang ya Biasanya tuh Kalau udah dibuka tarif khusus kayak gitu Biasanya udah Cepet banget ludusnya Karena emang Banyak juga sih peminatnya Orang-orang yang tahu Memanfaatkan tarif khusus Biar lebih murah perjalanannya Cuman ya itu Resikonya kalau misalkan hari libur Atau mungkin tanggal merah Seperti ini Biasanya habis Tarif khususnya tuh ludusnya cepet banget Yang emang agak susah Kalau beli tarif khusus tuh Kalau ke Barat Ke Purwokerto Ke Jakarta Ke Cirebon Ke Bandung Itu pasti susah Karena penumpangnya Udah booking tiketnya jauh-jauh hari Nah tarif khusus ini Cuman bisa dibeli Ketika tiketnya Masih tersedia pada hari Keberangkatan kereta Jadi kalau misalkan Lebaran Misalkan Libur panjang Piketnya udah habis dari jauh-jauh hari Ya gak bakal bisa Beri tarif khusus Karena tarif khusus itu Menjual Kursi-kursi yang masih tersedia Di hari keberangkatan kereta api Hari H ya Dan itu hanya ada di jarak-jarak tertentu Dan kereta-kereta tertentu Jadi gak bisa langsung jarak-jauh Misalkan Jakarta-Jogja Atau mungkin Jakarta-Malang Jakarta-Surabaya Itu gak bisa Jadi harus putus-putus Teman-teman harus tahu Jarak-jarak tertentu Relasi tertentu Kereta tertentu Gak semua kereta juga ada Tarif khususnya Nah kalau mau ke Malang ini Opsinya ada beberapa kereta ya Ada Kertanegara Ada Malabar Sama ada Gajayana Kalau yang lintas selatan Lewat Jogja Kalau Malabar Itu masih jam 1-an malam Jam 12 malam Dari stasiun Jogja keberangkatannya Dan Gajayana jam 1 atau setengah 2 malam Dari Jogja Menuju ke Malang Nah yang enak emang Jadwalnya Jadwal kereta Kertanegara ini Dari Jogja jam 9 malam Nanti sampai di Malang itu Setengah 4 pagi Teman-teman Kalau enggak kelam Ini kereta Kertanegara sudah tiba Masuk di stasiun Solo Balapan Dan saya di ekonomi 4 Paling belakang sendiri Wih kursinya dapat searah kereta Ternyata Ini nomor besarnya di depan ya 1-11 Saya di nomor 17B Oke dahulukan penumpang yang turun Etap P kedua ya Kita langsung masuk ke dalam Kembali kami informasikan selama dalam perjalanan untuk tidak merokok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah berangkat dari stasiun Solo Balapan, saya jalan ke depan dan ternyata penumpangnya rame banget. Kereta Prikertanagara kelas ekonomi pakai sarana ekonomi New Image tahun 2016, kapasitas 80 penumpang. Kursinya separuh searah kereta dan separuh lagi berlawanan arah kereta atau jalan mundur. Kursi yang berhadapan ada di tengah-tengah nomor 11 dan 12. Fasilitas kereta ekonomi kereta negara, kursinya udah bisa di-reclining, diatur kemiringan sandaran kursinya, jadi udah gak tegas 90 derajat. Jarak antar kursinya ya lumayan sempit sih, kalau buat orang yang tingginya lebih dari 170 cm kayaknya bakal susah buat selonjoran. Nah ini saya selonjoran juga jadi kurang nyaman, karena kebentur sama rangka kursi. Kayak ada semacam besi yang melintang itu warna putih. Tapi beda kalau misalkan di kereta ekonomi yang premium, rangka kursinya udah diperbaiki, jadi bisa selonjoran lebih nyaman. Kaki gak bakal kebentuk sama besi lagi. Di perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 4 nomor 17D, nomor besar dan dapat kursi yang searah laju kereta, padahal asal pilih kursi aja sih. Meskipun ini kelas ekonomi, tapi rak bagasi kabin juga muat buat nyimpen koper-koper besar. Kecepatan operasional maksimal kereta api Ketanagara cuma sampai angka 100 km saja, meskipun sebenarnya sarana keretanya mampu melaju sampai 120 km per jam. Perjalanan kereta api Ketanagara tiba di stasiun Seragen, Jawa Tengah. Sehingga di stasiun Seragen hanya sekitar 2 menitan ya, seperti ya teman-teman. Dan ini sebentar lagi akan diberangkatkan kembali. Penuh loh keretanya tadi ekonominya, dari 1, 2, 3, 4 saya di paling belakang. Ini ekonomi 2, juga lumayan penuh. Barusan juga ada penumpang yang naik dari stasiun Seragen. Dan ini untuk trenmarknya, rangkaiannya F ya teman-teman. F yang berarti rangkaian ini sebenarnya bisa mampu di kecepatan maksimal 120 km per jam. Hanya saja batas maksimal operasional kereta api Ketanagara ini di angka kecepatannya cuma 100 km per jam. Sepertinya karena kereta makannya ya, kereta makannya kayaknya nggak F mungkin. Trenmarknya mungkin E. Karena eksekutifnya new image, trenmarknya pasti F. Ekonominya juga new image semua, 2016, eksekutif juga 2016. Harusnya bisa lari 120 km per jam. Cuma kayaknya kereta makannya, kereta makannya pembangkit sih. Oke, kita mau berangkat. Perjalanan kali ini saya dulu di ekonomi 4, teman-teman. Dan ini ada di kereta paling belakang. Dan di belakang ini nggak ada penghalangnya, nggak ada bagasi, nggak ada kereta pembangkit. Jadi kita bisa berkaitan dengan puas. Bisa lihat kalau pas lagi melintas di stasiun, kalau pas lagi melintas di kota-kota. Cuma kalau pas lagi di sawah-sawah gelap, ya nggak kaitan apa-apa sih. Jadi ini etapa yang kedua ya. Tadi pertama, saya dari Jogja, dari stasiun Tungu Yawan. Aik KRL menuju ke Solo ke-8, tarifnya 8 ribu rupiah. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman dari tengah kota Jogja, misalnya dari Malioboro, dari Tungu Yobja, atau mungkin penginap di sekitaran Malioboro dan stasiun Tungu. Aik KRL-nya juga bisa dari stasiun Tungu, teman-teman. Pintu pasunya ada di sebelah selatan di pasar perubang. Ini tarifnya KRL Jogja, Solo itu flat, sama, jauh-jauh dekat 8 ribu rupiah. Jadi untuk menghemat biaya menuju ke Malam, itu bisa menggunakan opsi yang saya lakukan ini. Dengan naik KRL dulu ke Solo, lalu dari Solo, itu kita bisa beli tarif khusus kereta api Kertanegara menuju ke Madiun. Yang sedang saya naik ini sekarang, saya sedang menuju ke Madiun menggunakan kereta api Kertanegara. Dan sebelum kereta api Kertanegara tadi tiba di stasiun Solo Balapan, kira-kira setengah jam sebelumnya ya, itu saya juga sudah membeli lagi tarif khusus untuk Madiun menuju ke Malam. Jadi ketika kita sudah naik di kereta, itu sudah dapat semuanya, tarif khususnya aman lah. Langsung plong, mau tinggal tidur pun juga oke. Jadi kalau misalkan kita beli dua tarif khusus, seperti saya, tarif khusus lanjutan, itu nggak usah turun kereta dan keluar di stasiun lalu masuk lagi. Jadi nanti ketika kereta api Kertanegara ini tiba di stasiun Madiun, kita duduk aja di kursi kita. Kalau misalkan teman-teman kursinya tetap ya, di kereta yang sama, di tempat duduk yang sama, itu nggak usah pindah, nggak usah beranjak dari tempat duduk, kalau misalkan mau tidur, tidur aja. Jadi nggak perlu turun dan keluar stasiun. Nah, di perjalanan kali ini saya pindah tempat duduk, teman-teman. Karena tempat duduk yang saya tempati sekarang, di ruta perjalanan Solo Balapan menuju ke Madiun, di nomor 17B, nanti dari Madiun itu keisi orang. Ada yang naik menuju ke Malam ke mungkin ya. Jadi, tadi sepas saya mau booking lagi tempat duduk yang sama, itu udah ada isi orangnya. Jadi saya pindah di ekonomi nomor 14C. Tetap di ekonomi 4, cuma pindah duduk aja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 Dan saya pindah di nomor 14 Tadi di nomor 16, sekarang pindah ke nomor 14 Tetap dapet duduk yang searah dengan laju kereta Jadi di okonomi 4 ini yang searah dengan laju kereta di nomor 11-21 Nomor besar teman teman, nomor kecilnya berlawanan arah kereta yang menuju ke Malang ya Untuk rute kereta api kereta negara ini pemberangkatan awal Pertama itu dari stasiun Purwokerto dan lewat Jogja Jogja menuju ke Malang Okupansinya biasanya tinggi sih Dan ini juga penuh Sekarang itu tanggal 9 Februari Hari kecepit ya Mungkin ada yang kerja, ada yang liburan Ada yang mau pulang ke Malang, ada yang mau liburan ke Malang Ini banyak-banyak koper besar juga di atas Tadi sempat jalan ke depan lagi dan coba cek kereta ekonomi 1, 2, dan 3 Ternyata penumpangnya lebih penuh dibandingkan kereta ekonomi 4 Kalau di ekonomi 4 masih ada beberapa kursi yang kosong Waktu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam Penumpang sudah banyak yang tertidur relap Saya juga udah mulai ngantuk dan mau coba tidur dulu buat istirahat Karena perjalanan ke Malang masih panjang Sayangnya kelas ekonomi kereta api kertanagara ini gak ada mode malamnya Jadi lampunya tetap nyala terang Terima kasih telah menonton! Kita tiba di stasiun Kertosono teman-teman Stasiun terbesar di Kabupaten Nganjuk ya Awal 3 menit Terusnya setengah satu Tepat tiba di stasiun Kertosono Dan setelah stasiun Kertosono nanti Di depan sana ada perjabangan rel Yang ke arah kiri Belok ke kiri Relok ke kiri Mengarah ke Surabaya Lalu yang rel sebelah kanan Belok ke selatan Itu mengarah ke Kediri Malang Jalur yang akan dilalui oleh kereta api kertanagara teman-teman Jadi setelah ini dari stasiun Kertosono Kita akan mengambil rel sebelah kanan dan belok ke selatan Untuk menuju ke Kediri Blitar Sampai dengan Malang Jadi jalur kantong menyebutnya Ke Jayana, Kertanagara, Malabar Lewat sana semua Saya udah coba buat tidur Dari Madiun sampai sini Tapi gak bisa tidur Udah coba merem Masih aja kebangun-bangun Akhirnya yaudahlah Pas sampai Kertosono turun dulu lah Kita akan diberangkatkan kembali Dari jalur 3 stasiun Kertosono Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati dan kalau ini adalah kelas eksekutif kereta api kereta negara di kelas eksekutif ada mode malamnya kursinya lebih nyaman plus dapat fasilitas selimut pakai sarana kereta eksekutif tahun 2016 kapasitasnya 50 penumpang saja jadi kalau misalkan pengen dapat privilege yang lebih dan nyaman bisa pilih kelas eksekutif kereta api kereta negara jam 2 lebih 15 menit ini kita sekarang tiba di stasiun Nulingi Kabupaten Belitar teman-teman sepertinya habis hujan ya basah kacanya basah dan stasiun Nulingi sekarang dikasih kanopi oh ini masih hujan sepertinya malam oh iya masih hujan kedengeran suara hujannya ini sekarang dikasih kanopi ya jadi kalau hujan gak kehujanan stasiun Nulingi stasiun kecil tapi beberapa kereta berhenti semua disini teman-teman Gajayana pun berhenti sepertinya sekarang yang gak berhenti itu cuma kereta api malah baru pagi kereta baru tapi gak berhenti ya jadi untuk perjalanan kali ini dari Jogja menuju ke Malang trip ngeteng secara murah secara hemat di pertama naik ke KRL dari Jogja menuju ke Solo 8.000 rupiah dan kemudian dari Solo menuju ke Madiun beli tarif khusus kereta api kereta negara lalu beli lagi tarif khusus Madiun sampai Malang dengan kereta yang sama kereta negara di kelas ekonomi tarifnya Rp 105.000 rupiah teman-teman jadi kalau di total harganya dari Jogja menuju ke Malang dengan tarif khusus Rp 108.000 rupiah teman-teman lebih murah Rp 50.000 ya eh lebih ya karena tarif pertama gara ini ekonomi itu secara normal dari Jogja langsung ke Malang saya ngecek itu kemarin sisanya Rp 255.000 jadi kalau Rp 183.000 ya kira-kira hampir hemat Rp 70.000an lah ya kalau tarif termurahnya ada di Rp 205.000 cuma biasanya harus booking jauh-jauh hari 30 hari atau 45 hari sebelum ke perangkatan jadi untuk teman-teman yang mau nyoba ini bisa lah kalau misalkan pengen hemat jadi tarif khusus seperti saya menuju ke Malang selamat menikmati 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 Jadi untuk teman-teman, opsi lainnya selain naik kereta api Kertanegara ini, kalau misalkan mau ke Malang, itu bisa naik kereta api Malabar atau Gajayana, kalau dari Jogja langsung ya. Itu juga ada tarif khususnya teman-teman. Kita baru saja berangkat dari stasiun Kepanjen Kabupaten Malang. Dan ini sebentar lagi kereta api Kertanegara akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang teman-teman. Dan sebelum itu akan berarti lagi di stasiun Malang Kota Lama dulu. Baru nanti akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Nah untuk opsi lain selain kereta api Kertanegara ini, ada juga kereta api Malabar dan Gajayana, kalau yang dari Jogja. Itu bisa beli tiket tarif khusus juga Jogja-Madiun, Madiun-Madiun-Malang atau langsung. Atau kalau dari Solo itu juga bisa teman-teman naiknya dari Solo Jebres. Jadi naik KRL dari Jogja turunnya bukan Solo Balapan tapi Solo Jebres. Jadi untuk opsi lainnya dari Solo Jebres ada kereta api Brawijaya dan Matar Maja atau Majapahit juga ada teman-teman. Jadi kalau Matar Maja itu kayaknya nggak perlu beli tarif khusus ya, karena harga tiketnya itu cukup murah. Rp. 165.000, jadi mending pesan aja langsung. Nah kalau ditotal dengan KRL, ya jadinya Rp. 173.000 ya. Jadi dari Jogja menuju ke Solo Jebres, Rp. 18.000 pakai KRL, lalu nyangkuk keren api Matar Maja tanpa tarif khusus, harganya Rp. 165.000. Tapi kalau untuk kereta-kereta lain, saran saya sih beli tarif khusus biar lebih murah, karena harganya di atas Rp. 200.000 semua. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Tiba di Malang, tepat waktu teman-teman, jam 3 lebih 28 unit. Bekas hujan, basah. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya tiba di kota Malang, di stasiun Malang. Dan dengan demikian, berakhir sudah perjalanan saya dari Jogja menuju ke Malang dengan cara ngeteng, biar lebih hemat dan murah. Jadi dari Jogja dan KRL, menuju ke Solo, lalu dari Solo beli tarif khusus kereta api Kertanagara, menuju ke Madiun, dan beli lagi tarif khusus Madiun sampai ke Malang. Untuk total biaya perjalanan pada hari ini, yang saya lakukan dari Jogja menuju ke Malang ini, sebesar Rp. 183.000. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Saya pamit dulu, dan sampai jumpa dan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.